Berkat sentuhan dingin Sintayong, satu persatu Punggawa Timnas Indonesia mulai dilirik klub luar negeri. Tak terkecuali Alfeandra Dewangga yang semakin dekat dengan klub Korea. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Berkat penampilan solidnya di Piala AFF 2020, Alfeandra Dewangga semakin kencang. Dirumorkan bakal bergabung kontestan K-League 2 yakni Jong-Nam Dragons. Ketertarikan klub asal Korea tersebut tidak terlepas dari peran pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Memang ada klub Korea yang tertarik pemain Indonesia. Jadi memang saya bisa membantu dari belakang agar mereka bisa bermain di Korea Selatan. Jelas Sintayong Namun Sintayong tidak bisa membantu terlalu jauh. Untuk langkah selanjutnya, dia menyerahkan kepada agen pemain yang bersangkutan terkait urusan administrasi. Jika jadi bergabung dengan Jong-Nam Dragons, pemain yang saat ini membela PSIS Semarang tersebut akan memiliki kesempatan bermain bersama Balotelli. Jonathan Balotelli adalah salah satu penyerang kawakan yang tampil di K-League 2. Bersama Jong-Nam Dragons, striker berusia 32 tahun asal Brazil itu tercatat telah tampil dalam 37 pertandingan dan sukses membukukan 12 gol serta 5 asis. Balotelli merupakan pemain Brazil yang telah malang melintang di beberapa kompetisi Asia dan Eropa sejak meninggalkan negeri Samba pada tahun 2016 silam. Jong-Nam Dragons merupakan tim keduanya di Korea Selatan. Setelah sebelumnya, dia diketahui sempat tampil untuk Busan E-Park pada tahun 2018. Dan jika Dewa nggak berhasil meruput bersama Jong-Nam Dragons, dia akan menjadi pemain asing kedua setelah Jonathan Balotelli. Di lain sisi, tentu ini akan menjadi satu hal yang positif. Satu persatu, penggawat timnas Indonesia berhasil menarik minat luar negeri. Bahkan keluar dari zona nyaman dan bermain di klub yang tepat. Serta pengalaman lebih akan membawa timnas Indonesia menjadi lebih berkasa lagi di turnamen bergangsi ke depannya. Terima kasih telah menonton!